Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Bersama channel karir kedua Kali ini saya akan Berbagi pengalaman ya Ini saya baru saja melakukan Pengisian Freon Ke unit AC Ya Merek Panasonic 1 PK ya Disini ampernya adalah 3,2 amper ya Disini Harusnya 3,2 amper ya Dimana saya baru saja Melakukan pengisian Freon Ini Terjadi ya Amper tinggi ya Amper tinggi Amper tinggi kemudian PSI ya PSI jauh sekali ya Tidak terkejar untuk mengejar ampernya Dan juga perlu diketahui Bahwa ini Kita Baru saja Melakukan Flashing Ya Melakukan flashing dan Melakukan pengecekan Ternyata tidak ada kebocoran Ya Ini Oleh Pemiliknya Dikatakan bahwa Ini kompresornya Kompresornya Ini adalah rusak ya Dia katakan Karena Ampernya sangat tinggi sekali Mungkin Dikerjakan sendiri Oleh Pemiliknya Atau juga mungkin Dengan teknisi lain ya Sehingga Ampernya tinggi Sehingga pada waktu dilakukan pengisian Freon ya Pada waktu dilakukan Freon katanya Ampernya tinggi sekali Di sini Saya berbagi pengalaman ya Kenapa Hal ini seperti terjadi Seperti ini Ini saya akan lakukan Pengetesan ya Pengetesan Ini Baru saja aku Saya melakukan pengetesan Ampernya tinggi Dan PSI-nya tidak terkejar Ini Sekarang saya hidupkan ya Ini saya hidupkan ya Ini Amper 0 ya Ini saya hidupkan Ya Ini PSI Dan keadaan mati 200 ya Ini 0 Ini saya hidupkan ya Nah Lihat Amper langsung 2,4 2,5 Di sini ya 2,4 2,5 Di sini Ya 0,24 Di sini Amper Baru menunjukkan Di sini 20 Baru menunjukkan 20 Ya Baru menunjukkan 20 Yang seharusnya Di sana minta 3,2 Minta 3,2 ya Sekarang saya tambahkan di sini ya Sekarang saya tambahkan Ya Ini baru 2 Baru 20 ya Bisa dilihat Sekarang saya tambahkan di sini Karena saya tambahkan di sini Ya Ya Nah Amper tinggi sekali di sini Lihat Nah Ini baru mencapai 40 Baru mencapai 40 ya Ya Turun dia Nah Dia tidak mau naik-naik di sini Dia tidak mau naik-naik di sini Ya Ini lihat Ini dalam keadaan full Ini kita isi ya Kita buka Mau dia isi Mau dia isi ya Mau dia isi Cuma Ampernya Kita lihat di sini ya Ampernya dia turun terus Jadi seolah-olah Jadi seolah-olah Ada Ada penyumbatan Ada penyumbatan di sini ya Seolah-olah ada penyumbatan di sini Dan kita sudah isi di sini Dia naik Dia turun lagi Turun lagi Amper tetap sebesar itu Itu aja Dia tidak naik-naik Tidak naik-naik Ya Amper tidak naik-naik 2,2 2,2 Di sini Turun terus Dia tidak mau naik-naik Ini penyebabnya Ini juga sudah berembun Lihat di sini Sudah berembun di sini Sudah berembun di sini Nah Sedangkan kita tahu Ini adalah Preon R32 Di sini lihat Ini adalah Preon R32 R32 Kita tahu Paling tidak Tidak 150 Sampai 140 PSI ya Ya Ini Tidak baru segini Amper sudah 2,2 Tidak mau naik-naik Ini kendalanya Adalah Bukan pada Pipa kapiler Tersumbat Ya Ini adalah Pada kapasitor Kapasitor dia Dia mau Mosennya dia tetap Hidup ini Jalan Nah ampernya kan 2,2 Berarti kan Kompresornya jalan ya Kompresornya tetap berjalan Sekarang kita akan Ganti Kapasitornya ya Sekarang kita akan Ganti kapasitornya Sekarang saya matikan ya Saya akan matikan ini Nah Ya Nol ya Nah ini naik dia Tuh Naik 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 Nah Lihat dia naik Nah Naik Nah Dia naik Ini tidak berlaku Pone kemunuhan Sekarang saya akan Ganti kapasitornya Bro Minyum obreng bro Obek Obek Saya ganti kapasitor Nah Saya ganti kapasitornya Ya Kapasitornya disini ya Ganti kapasitornya Dan ini Saya matikan dulu ya Ini ya Saya matikan ini Nah Saya ganti kapasitornya dulu Ini saya ganti kapasitornya dulu ya Ini saya ganti kapasitornya Nah Ini kapasitornya Tidak ada cekung ya Tidak ada cekung Dia masih bagus disini ya Dia masih bagus disini Sekarang kapasitornya saya ganti ya Ini saya kosongkan dulu Wah ini Bisa diposongkan ini Ini saya kosongkan Kira ini Nah Ini saya ganti kapasitornya Ya Kapasitor yang 25 Mikro parat ya Ini saya ganti ya Ini Saya masukkan ke Kita masukkan ke Hem ya Hermitical Masukkan kompresor Dan ini biru Merah satunya Saya masukkan ke Saya masukkan ke Fan ya Saya masukkan ke fan Nah Masukkan ke fan Sisanya Kita masukkan ke Masukkan ke C-nya kapasitor ya Kaman-nya kapasitor ya Masukkan birunya semua Nah Ini saya masukkan Cerita Terima kasih sementara disini masuk ini nah ini saya sudah sudah masukkan disini ya semuanya ya sekarang saya akan hidupkan ya ini saya hidupkan ya tanggungnya ajan maghrib ya ini saya hidupkan ya kita lihat disini ampernya kok ini saya hidupkan lagi kembali ya ini saya hidupkan ya saya on kan ya nah ini langsung dia turun 1,9 2,1 ini dia langsung ya ya saya tambahkan lagi ya ini ini 1,8 tadi kan 2,3 1,8 ya ini sekarang hidupkan ya ya saya mau ditambahkan lagi ya nah dia mau dia mau dia sekarang sampai 50 juga dia terus dia mau dia saya tambahkan lagi ya 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 saya tambahkan lagi 50 dia mau ya mau dia terus saya tambahkan lagi baru 2,0 ya dia mau tambahkan lagi terus saya tambahkan lagi disini terus dia mau sampai 60-70 ya pelan-pelan saya tambahkan lagi ya 2,3 lanjut ya baru 60 ya 100 ini 2,3 nambah ya 2,4 ya pelan-pelan ya nah 2,4 terus 100 ya mau kalau tadi tidak mau kita tambahkan balik lagi balik lagi nah ini tambahkan lagi baru 110 ini 2,4 ya kita tambahkan lagi ya kita tambahkan lagi 110 120 2,5 ya saya tambahkan lagi berjalan ya baru 120 kita kasih 140 ya ya amper amper 26 2,6 amper ini 100 10 20 25 ya ya yang 10 20 25 ya amper naik ya hai 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 sampai 126 ya tunggu ya 123 130 10 20 30 ya ini ini sudah mencapai 130 disini 2,6 dan disini sudah lihat ini sudah yang atas ya pipa tekannya disini sudah jadi ya jadi dan lihat pipa hisapnya disini ini sudah berembun semua ini sudah jadi semuanya yang satu PK ya itulah ya teman-teman ya saya sudah berbagi pengalaman dimana kalau terjadi ya terjadi kita melakukan pengisian ya lawan pengisian namun amper amper tinggi namun disini dia tidak mau tidak mau naik dan tidak mau bergerak tidak lakukan pengisapan ini kita kadang-kadang berpikir itu adalah pada pipa kapiler terjadi penyumbatan dan juga terkadang-kadang eh kita katakan bahwa Hai plasingnya tidak sempurna itu tidak ya ini semua sudah lakukan plasing namun disini kita lihat tadi tidak ada pergerakan dan tidak ada mau naik namun amper tinggi dan sekalinya dia ngisi sini tidak terkejar bisa menjadi tiga sampai empat sekarang sudah berjalan dengan baik ya saya banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah like subscribe serta komentarnya dimana berkat anda setermotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya termasuk salah satu ini ada hal yang menurut saya yang harus saya buat videokan buat membantu teman-teman kalau hal-hal terjadi seperti ini kita tidak tidak leponis seperti apa terutama kita siapkan kapasitor ya di tempat showroom kita atau di bengkak kita siapkan untuk sebagai penggantinya adalah seperti itu kita ganti buat teman-teman yang belum like subscribe komentarnya saya mau bantuannya like subscribe komentarnya dan jangan lupa pencet loncengnya saya tahu pencet-konten saya bermanfaat buat kita-kita semua buat teman-teman sesama teknisi salam warahmat saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh